Untuk mengetahui situasi terkini di Hatay, kami telah terhubung dengan Muhammad Rizki, Ketua Tim Relawan Medis Little Project yang ikut menangani para korban pasca gempa kedua. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rizki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rizki, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini di Provinsi Hatay ya Mas Rizki ya? Ya, baik setelah gempa semalam berlangsung di Provinsi Hatay sekitar 6,4 sekalian rektur. Semua warga masih merasa trauma ya teman-teman karena gempa sebelumnya itu masih terus berlanjut seperti susulan kecil masih berlanjut dan ditambah gempa besar kemarin membuat masyarakat kembali keluar rumah dan tidak lagi masuk dalam rumah. Akhirnya kebanyakan masyarakat di sini sekarang mengungsi di dalam tenda-tenda maupun di dalam kendaraan mereka di luar rumah. Begitu, Mas Gede. Ya, Mas Rizki, apa saja Mas yang sudah dilakukan little project untuk menangani para pengungsi pasca gempa susulan yang terakhir terjadi, Mas Rizki? Sejak awal kita melakukan kegiatan, kita banyak sekali melakukan pekerjaan seperti membagikan makanan siap saji ataupun air minum karena hari pertama sampai hari ke-10 itu masih tangkap darurat dan banyak sekali yang membutuhkan makanan maupun minuman. Dan sekarang kita kembali memfokuskan kepada trauma healing dan juga pertolongan seperti screening dan evaluation medical di dalam tenda-tenda pengungsian karena banyak sekali anak-anak dan orang tua yang mulai berlu ataupun batuk di dalam tenda-tenda seperti itu. Bahaya. Ya, tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan trauma healing. Kira-kira apa saja Mas trauma healing yang dilakukan ini juga mengingat tadi Anda sempat katakan ada banyak anak-anak juga yang ada di pengungsian. Ya, benar. Kita masih merencanakan untuk trauma healing. Kemarin kita sudah melakukan assessment ke lapangan dan trauma healing apa saja yang mau kita siapkan karena kita juga terkendala dengan bahasa kemungkinan besar kita akan mengundang teman-teman yang dari PPE Turki yang bisa berbahasa Arab kemudian akan mengajak anak-anak untuk bermain bersama kita para lawan dari luar negeri. Seperti itu. Ya, Mas Rizky setelah gempa 7,4 maknit 7,4 kemudian kemarin juga sempat besar juga 6, sekian ya Mas Yaini. Apakah gempa-gempa susulan ini masih sering terjadi itu Mas dalam beberapa waktu ini? Iya, dari gempa semalam yang 6,4 yang terbaru itu sampai hari ini itu lebih dari ratusan kali gempa susulan Mas Gede. Dan rata-rata di kekuatannya 4,0 kadang kita merasakan kadang tidak sampai. Maksudnya hanya di bagian titik-titik gempa di bagian Atai Selatan. Seperti itu. Ya, Mas Rizky jika Anda melihat bagaimana Mas Rizky optimisme dari warga Turki itu menghadapi gempa ini. Karena ini kan kita lihat ada dua kali gempa besar nih di sana Mas Rizky. Saya sendiri kurang yakin karena teman-teman di sini masih sangat trauma. Dan kita masih lihat waktu malam pas gempa itu orang masih teriak, masih panik. Tidak karuan setiap ada gempa yang besar mereka keluar rumah dan seperti oper vanik gitu warga-warga yang ada di sini. Dan saya kurang yakin ini sampai kapan karena gempa susulannya pun terus-menerus berlangsung di wilayah Provinsi Hatai. Begitu Mas Gede. Mas Rizky Anda tadi juga sempat mengatakan masih banyak warga yang trauma. Rencananya akan berapa lama Mas Relawan yang akan berada di Hatai? Kita kemungkinan akan mengirimkan lagi Relawan baru untuk sekarang ini kita akan regroup lagi mengganti Relawan. Karena Relawan yang di sini juga sepertinya psikologisnya harus dijaga dan kita akan mengganti tim-tim kita nantinya. Seperti itu Mbak Aya. Mas selain tadi bahasa apakah ada kendala-kendala lainnya dalam melakukan trauma healing terhadap anak-anak dan juga sejumlah warga yang masih mengalami trauma Mas Rizky? Sepertinya tidak karena bahasa sih yang paling utama saat kita berkomunikasi dengan mereka, apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan, kita harus bertanya juga kan. Nah ini kita lebih kesulitan di dalam berbahasa, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Turki seperti itu. Karena di wilayah sini itu banyak sekali orang Arab dan orang Turki yang hidup berdampingan. Untuk usia sendiri Mas, anak-anak di sana kebanyakan usia berapa ya Mas? Dan sebenarnya apa sih favorit yang suka dilakukan oleh anak-anak di sana? Untuk umur itu dari umur 2 tahun sampai umur 15 tahun kemarin Pak Dr. Prabudi juga melihat banyak teenager katanya. Itu sekitar mungkin 12 sampai 15 tahun dan kebanyakan mereka ya lebih suka bermain, bercanda. Karena melihat warga asing yang datang ke sini pun mereka kayaknya sangat antusias, ketawa, minta gendong sama kita gitu. Minta dipeluk anak-anak di sini. Karena mungkin kita apa namanya, sangat langka datang ke sini ya orang asing dari wilayah Asia seperti itu. Ini termasuk wilayah perbatasan dengan Suriah. Jadi kalau di Turki ini termasuk pinggiran sekali gitu. Seolah-olah Anda memberikan harapan baru gitu Mas, di tengah kondisi terpuruk yang sedang mereka hadapi begitu Mas? Ya benar. Saya pun mesti berpikir Mas sampai kapan di sini karena kalau ditinggal pun mereka masih membutuhkan dan bantuan pun terus datang. Jadi kemungkinan besar tim relawan juga akan stay di sini sampai bulan Ramadan karena sebentar lagi juga sudah sampai bulan Ramadan. Mas, kalau Anda menggambarkan bagaimana sih peran pemerintah Turki maupun lembaga-lembaga asing yang datang ke sana, apakah sudah cukup baik gitu untuk memberikan pertolongan ataupun memberikan bantuan gitu kepada korban bencana alam ini Mas? Ya menurut saya sendiri, Alhamdulillah sepertinya sangat tertolong dengan bantuan pemerintah Turki, juga negara-negara sahabat Turki, seperti Indonesia juga men-support besar bantuan ke Turki, dan negara-negara Eropa yang kita lihat terjun langsung ke sini. Kita juga tergabung dengan relawan-relawan internasional seperti Bosnia, Uzbekistan, dan banyak lainnya. Dan semua saling membahu di sini hanya saja memang kerusakan akibat gempa di Turki itu sangat besar. Ada sekitar 64 ribu bangunan yang amblas, jadi proses evakuasi yang jenazah-jenazah yang masih ada di bawah dan untuhan pun belum selesai sampai hari ini. Tapi untuk saat ini peran pemerintah sudah sangat membuat rakyat di sini bersemangat seperti itu. Ya baik. Mas boleh terakhir Mas untuk menegaskan, sekarang sudah ada berapa total korban yang ditemukan oleh tim relawan Mas? Di HT khususnya? Kalau untuk relawan Indonesia sendiri mungkin sekitar 30-an. Kita kemarin 3 hari rescue itu sekitar 30-an, tapi untuk seluruh total korban yang ada di Turki itu mungkin lebih dari 46 ribu jiwa. Dan masih banyak yang belum ditemukan sampai hari ini. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Muhammad Rizky atas laporan Anda langsung dari HTI.